selamat datang di video 4 maya pehunting perusahaan jasa anak-anak pada video yang keempat ini kita akan membahas pembuatan link account dan mengisi saldonya silahkan anak-anak buka halaman 33 disitu mengisi link account kita akan membahas bagaimana menyesuaikan link account yang pertama adalah membuat link account untuk banking cara membuatnya adalah klik setup klik link account klik account and banking perhatikan dengan gambar di alaman 34 kalau sudah sama tidak perlu lagi kita buat berarti ini sudah betul oke kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat link account untuk untuk sales ya setup link account kemudian klik sales karena kebijakan akutansi pada saat penerimaan uang tunai itu dimasukkan ke dalam cash on hand maka ini kita ganti bank mandirinya menjadi cash on hand klik use kemudian ini yang kita klik ada dua yang di yang di 4 dan 5 aja i give discount for any payment sama denda penghutan denda nah ini kita pakai sales discount nomor 4 ya sales discount use account oke sedangkan ini adalah penghutan denda ya penghutan denda itu nomor 8 8 let's be collected use count oke nah ini anak-anak sudah betul sudah sama ya dengan di alaman 35 oke kemudian kita masuk ke pembuatan link purchase start link purchase nah perhatikan di link purchase ya yang di klik juga sama yang i take discount any payment dan denda ya disini kebijakan sudah benar bank mandiri ya di nomor 5 purchase discount list count dan yang terakhir let fee ya ini ya beban denda pembayaran 9 cari nomor 9 let fee let fee fight ya ini ada kesalahan tulisannya list count oke kita ganti dulu salah akunnya list count di address pen ya ini kita buka nomor 9 kita ganti let fee fight ya bukan oke terus ya let fee fight ya oke berikutnya adalah mengisi saldo awal meraca ya saldo awal meraca cara mengisinya perhatikan halaman 37 ini ada trial balance ya salon spa nah itu ada kita isi klik start klik balance klik account opening balance ya kita isi kita isi dari bank mandiri ya kita tulis saja 28 juta enter elektronik tidak ada turun ke bawah cash on hand 1 juta maaf cash on hand tidak ada juga enter lagi ke bawah peti cash ada 1 juta 900 enter conversible ada 2 juta 2 juta nana ya salon suplice 2 juta 700 spa suplice 2 juta 250 enter merchandise inventory 13 juta enter private insurance 7 juta 200 enter private rent 3 juta 600 enter peti tidak ada enter equipment at cost 60 juta enter equipment akum debt 3 juta enter count payable ya 4 juta 600 enter kemudian kita turun ke bawah ya bank bank dan bank dan amon ya sudah 35 juta bank dan amon oh maaf untuk equipment ini karena ini akun kontra di minus min 3 juta enter ya jadi akun kontra ya akun akun debt cadangan kerugian piutan pripe yaitu purchase siskon salas siskon itu adalah akun kontra yang harus di minus ya account payable sudah 4 juta 600 bank dan amon ya ini 35 juta ya enter kemudian mariska capital 80 juta drawing minus ya pripe minus 1 juta 950 ribu enter ini adalah akun kontra ya kalau sudah selesai ya kita klik kamu lihat disini amount to be allocated nya 0 ya berarti ini sudah betul ya kalau sudah oke oke baik yang terakhir adalah bagaimana menyeting ppn ya caranya klik list tag code klik tag code ya sudah kemudian untuk good service tag kita buka oke disini kita ganti dengan ppn enter good service tag ganti pajak pertambahan nilai pertambahan nilai ya nilai kemudian untuk tag collected kita linkkan dengan pathout nomor 2 pathout anak-anak ya pathout nomor 2 kemudian untuk text page kita linkkan dengan nomor pathin nomor 1 ya jangan lupa news kalau sudah oke ya jadi ini kita sudah membuat link pajak pajak pertambahan nilai sudah terima kasih terima kasih